selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik melalui media elektronik cetak maupun secara manual jadi short message ini termasuk short functional text ya selamat menikmati salah satu klasifikasi pesan fungsional yaitu short message jadi short message bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis yuk kita sama-sama lihat the example of formal short message ini tentang bahaya covid ya merujuk ke pada bahaya covid tentang pemberlakuan PSBB di kota Makassar dilihat dari teks tersebut jelas bahwa iya adalah pesan singkat namun sangat jelas informasinya nah dimana dilihat bahwa jelas dan padat informasinya disitu dilihat di bagian pertama due to danger of covid-19 jadi dia merujuk ke covid-19 nah tentang PSBB ya kemudian ada tanggalnya bulan dan tahun kemudian untuk informasi selanjutnya atau kontak person itu bisa menghubungi ke nomor telepon yang sudah ditulis ada nomor telepon yang bisa dihubungi langsung ada juga melalui whatsapp jadi dari mana? dari dinas kesehatan nah seperti yang saya bilang tadi bahwa short message itu bisa by written or electric jadi kain soft short message nya itu ada dua return message dan electric message pesan ditulis di secari kertas kemudian dikirim lewat post atau sekedar ditempelkan di pintu kulkas atau mungkin di depan pintu kamar bisa juga di depan lemari kaca itu return message ya ditulis by paper kemudian untuk electric message bisa melalui handphone atau menggunakan perangkat yang lain seperti tablet atau mungkin komputer well a purpose of a short message jadi tujuan dari short message itu adalah menulis pesan agar yang dikirimkan pesan tersebut membaca dan melakukan atau tidak melakukan hal yang diminta oleh si pengirim jadi dalam in English to convey something to others that the person is doing or not doing something yes, a generic structure of a short message ada tiga ya pertama receiver merupakan tujuan pesan yang akan kita sampaikan siapa penerima pesan tersebut nah ini bagian yang paling penting jangan sampai kita salah mengirim pesan kemudian yang kedua content or body isi dari pesan yang akan disampaikan sesuai dengan namanya karena dia short message maka tulislah pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas kemudian next yang ketiga sender siapa pengirim pesan tersebut bagian ini merupakan ruang bagi si pengirim pesan agar penerima tidak menganggap pesan ini misterius yep, sekarang kita lihat teks sampel short message dare Fahmi I have a Nisai assignment about reusing thing could you please accompany me to go to the library to look up resources the assignment should meet it by the end of this week can we go there after school? replay soon please Julia di slide ini kita akan mengelompokkan berdasarkan generic structure-nya atau generic structure determination receiver-nya siapa? Fahmi kemudian content is message from Julia about asking for Fahmi to accompanying her to the library and sender is Julia ya, jadi Fahmi mengirim sorry, Julia mengirim pesan ke Fahmi untuk ditemani ke perpustakaan ok, the last assignment jadi please read the following text and answer the question correctly jadi ada bacaannya dan ada 4 pertanyaan yang harus dijawab Alhamdulillah finally finish of our short message semoga bermanfaat mohon maaf ya dengan segala kekurangannya terima kasih banyak and bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax